Satra Reskim Polaris Kerinci berhasil mengamankan sekok kakek berumur 62 tahun berinisial WDR. Kakek tersebut ditangkap karena diduga membacok temannya sesama pekerja kebun bernama Rio. Peristiwa berdarah tersebut berawal saat keduanya sedang bekerja di kebun milik Abdul Rahman di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Menurut informasi diduga adanya pekatuan kasar yang keluar dari mulut korban yang membuat pelaku tersengguk. Kakek berumur 62 tahun tersebut akhirnya emosi dan terjadi pengejaran hingga terjadilah pembacokan. Korban terkenal lukubacok di bagian leher kiri selebar 6 cm. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi belum bisa mendapatkan informasi dari korban karena kondisi korban masih krinis. Menurut kasat reskrim Polres Kerinci Ibtu Edi Marti, bahwa pelapor atas namu Dian Bastian diberitahu oleh saksi atas namu Asir, bahwa ada orang yang terluku di ladang Muarola Beng, Desa Lempur. Selanjutnya, pelapor langsung menuju ke lokasi perladangan. Satibo di lokasi korban atas namu Rio dalam keadoan terluku dan banyak mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, pelapor membawa korban ke rumah sakit umum sungai penuh dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci. Anggota opsional Satres Kerim serta anggota unit Pidum langsung melihat kondisi korban di rumah sakit. Polisi kemudian memperoleh informasi bahwa tersangkul berada di rumah Abdul Rahman hendak melarikan diri. Lalu anggota langsung mendatangi dan melakukan penangkapan. Pada hari Kamis, sekitar tanggal bulan Februari jam 23.00, Piket Raskri menerima laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi pindah-pindah penganean yang menimbulkan luka perat. Atas kejadian tersebut, selanjutnya kami cek korban waktu tutup di rumah sakit. Setelah kami cek, lukanya cukup parah. Dengan luka ada bekas pacokan di leher, yaitu sebelah kiri dengan luka lebih kurang 6 cm. Atas kejadian tersebut, kami perintahkan unit opsional untuk segera mengamankan pelaku. Dan Alhamdulillah sekitar jam 1 malam untuk tersangka MRD sudah bisa kita amankan di Polres Kerinci. Tersangka dibawa ke Polres Kerinci beserta barang bukti berupus sebilah barang. Pasat reskim Polres Kerinci menghimbau kepada masyarakat sekitar agar tidak terprovokasi atas kejadian IKO. Sebab dari hasil penyelidikan Sementaro, penyebab kejadian IKO terkait permasalahan pribadi bukan wargo.